Jualan sepi, biasanya dapat 200-300 separang, 70-60 saja foto. Untung saja aku ada bantuan dari pembantu, terus dari ini ada, aku sudah ketinggalan suami aku semenjak anak yang nomor 3 kandungan 3 bulan, Alhamdulillah sampai sekalian. Ya ada-ada aja rejeki, tahu dari mana, dari mana, ketuan dari gereja, dari mana, Alhamdulillah ada-ada rejeki. Kalau kita ada kecil-kecilan, susah banget. Cuman ya biarpun kayak gitu, kalau setiap hari kebutuhannya itu tetap tercukupi, enggak sampai enggak makan. Masalah kerja ya agak sulit lah. Kerjaannya ya dari, makanya ya sepas-pasar gitu aja. Jadi kalau enggak gini ya susah juga. Kerjaannya ya agak sepi. Namanya mulung kan, tahu sendiri, mulung kan kita cuma mengandalkan nyari barang bekas. Sekarang kan orang enggak, ya semuanya. Setiap hari, biasanya kalau kita bisa nampung, atau senunggu, atau dua munggu ngirimnya. Sekarang harus dua hari sekali jirim, kan kita majar buat ini kan, buat makan kita. Ya bersyukur ada sembah kopi gini, sumbangan buat kita. Karena keadaan sekarang kan susah ekonomi. Nah, kalau orang berjualan, berkurang lah. Ya pastilah ada gunanya kalau ada sembah kopi bagi kami, keluarga di sini, keluarga di sini. Karena keluarga di sini juga sederhana sih kehidupannya. Kondisi jemaat di sini selama pandemi COVID-19 sudah hampir 3 bulan ini. Ini memang agak kelihatan memang sulit. Karena sebagian besar jemaat kami, mereka adalah pekerja, mereka adalah karyawan. Dan beberapa bulan yang kebelakangan ini, beberapa perusahaan kemudian mem-PHK, ada yang dirumahkan dan ada yang diberhentikan. Seperti itu, dirumahkan. Sehingga memang secara kehidupan mereka agak sulit ekonomi mereka. Karena mereka hanya bergantung dalam pekerjaan saja. Terutama untuk saya pribadi, suami saya bisa dibilang pekerjaan bisa libur. Kadang sehari libur, sehari enggak. Ada kita bersyukur juga kita mendapatkan sembahku begini, ya itu yang paling bersyukur kita. Tapi memang di saat-saat begini itu sebenarnya susah. Oh, luar biasa. Puji Tuhan. Ada beberapa jemaat yang memang kami bergungul supaya mereka boleh mendapatkan berkat. Ya, dan puji Tuhan hari ini boleh terjawab, dimana sedikitnya gereja lewat tangan pengharapan bisa meringankan beban hidup mereka dengan ada pembagian sembahku. Dan ini sangat berarti, ini sangat berharga bagi kami. Setuluh hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus men-support program penduduk sama hingga kami dapat membantu, menyeluruhkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin terus men-support program penduduk sama dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setuluh hati kami mengucapkan terima kasih. Live a better life. Terima kasih telah menonton!